Halo, join us Flovers dengan cara di subscribe ya Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku StereoFlo Jadi pada video kali ini sesuai dengan judulnya Aku akan menunjukkan kepada kalian semua lokasi kartu yang bisa kalian dapetin secara gratis di Avatar World Pazoo Nah disini aku sudah mendapatkan 14 kartu Yang dimana semua ini akan aku kasih tau cara mendapatkannya oke Ada yang black card atau kartu hitam dan ada juga yang warna orange Oh ya guys, kenapa aku bikin video ini? Karena masih banyak diantara kalian yang bingung nih cara dapetinnya Terutama kartu hitam ini ya guys Jadi pada video kali ini aku akan memberitahu kalian cara mendapatkannya Jadi ditonton video ini sampai habis oke Dan ikutin aku ke lokasi yang pertama Let's go! Lokasi yang pertama ada di Shopping Street ya guys Yang dimana aku bakalan kasih tau ke kalian cara mendapatkan kartu hitam terlebih dahulu nih Yang pertama kita harus memecahkan sebuah rahasia atau teka-teki Kalian yang pertama ambil ini ya guys Ini tuh kayak wadah stiker gitu Langsung aja kalian ambil Nah untuk mendapatkan kartu hitam Kalian harus mengisi semua stempel yang ada di dalam ini ya Untuk mendapatkannya ikutin aku Kita yang pertama pergi ke toko skateboard anak yang ada di sini guys Oke kita sudah masuk Terus kalian ambil skateboard rusak yang ada pada anak kecil ini Terus kalian ambil skateboard rusaknya seperti ini kalian ambil Terus setelah kalian ambil Kalian pergi ke toko skateboard dewasa yang ini guys Nah yang ini ya jangan salah Oke kita langsung aja masuk Nah setelah itu kalian geser-geser-geser Sampai menemukan item ini guys Ini adalah item perkat gitu ya guys Untuk memperbaiki skateboardnya Langsung aja aku perbaiki skateboard anak tadi ya Oke seperti ini hasilnya Terus kita kembali lagi ke tempat tadi yang ini Untuk memberikan skateboard yang tadi kita perbaiki kepada anak ini Kalau misalnya ada skateboard lain Abain aja ya guys Langsung aja kalian berikan Nah kita mendapatkan sticker yang pertama seperti ini Tuh kita baru dapat satu ya guys Dari lima Kita lanjut lagi mencari empat sticker lagi Untuk mendapatkan sebuah sticker love Untuk ditukarkan menjadi sebuah kartu hitam Langsung aja yang kedua Di sini kita masuk ke dalam toko topi oke Di toko topi kalian harus mengambil 3 topi yang dibutuhkan Untuk mendapatkan sticker Nah kita jauhin dulu ya topi yang ada di sini Yang pertama kalian harus ambil topi donat Terus topi pizza yang ini Dan yang terakhir topi smile Untuk urutannya seperti ini ya guys Nah ini nih aku rada lupa dikit sebelumnya Oke kita mendapatkan sticker yang kedua Yeay Langsung aja kita letakin ke dalam kotak Nah seperti ini guys Kita sudah mendapatkan dua sticker Kita lanjut lagi mencari yang ketiga Untuk yang ketiga ada di toko sepatu ya guys Oke di toko sepatu ini Kalian harus berjumpa dengan bapak-bapak ini guys Nah seperti ini ya Kalian ambil kertas yang ada pada bapak itu Terus ambil sepatu yang ada di sini Sepatu yang ini oke Yang aku ambil Jangan salah guys sepatunya Pokoknya kalian harus ambil sepatu yang itu ya Yang hijau toska Terus kalian pergi ke lapangan sepak bola yang ada di sekolah guys Oke kita geser-geser-geser Sampai menemukan sebuah anak Kok sebuah sih? Seorang ya Sebuah jadi kayak bareng Oke ini dia anaknya ya Langsung aja kita berikan sepatu ini Oke Nah kita mendapatkan sebuah kertas cinta Kita berikan lagi kepada bapak tadi Dan inilah yang kita dapatkan Kita mendapatkan sticker yang ketiga Yaitu bermotif sepatu Nah seperti itu ya guys Kita lanjut lagi mendapatkan sticker yang keempat dan kelima Kalian tinggal geser aja ke toko yang ini Ini adalah toko baju dewasa ya guys Nah harus yang kalian lakuin adalah mengambil kotak ini Setelah kalian ambil Kalian menuju ke dalam mall Terus pergi ke lantai satu yang ada di mall oke Nah ketika kalian sudah turun ke lantai satu di mall Kalian geser sampai menemukan mbak yang ini guys Nah kalian berikan aja kotak yang tadi kita bawa ke mbak ini Seperti ini Nah kita mendapatkan ya guys Sebuah sticker Oke tinggal satu lagi nih Kita geser lagi ke toko yang terakhir Yaitu toko ini Kita langsung aja ambil box yang ada disini guys Yang dibelakang kasir ini ya Setelah itu kita keluar menuju ke toko make up yang ini Nah toko make up yang ini oke Terus kalian masuk dan geser sampai ke pojokan guys Kenapa kita ke pojokan? Kalian harus mengambil sebuah barang untuk memenuhi box ini Kayak ngerajut gitu loh guys Ini aku kasih tau yuk Nah kalian ambil benang wall yang ada disini Lalu jarumnya jangan lupa Kalian letakin di tangan Lalu ambil benang wall seperti ini Kalian buat semua mainan atau boneka yang ada pada benang wall Terus kalian letakin di dalam box ya guys Sesuai gambar yang sama dengan bonekanya Nah seperti itu Pokoknya kalian buat kelima bonekanya oke Nah seperti ini guys kita buat ya Buat-buat-buat Ada yang paus Ada yang bebek Oke kita buat Nah ini yang terakhir nih kucing Dan apa yang terjadi? Wih kita mendapatkan stiker yang kelima nih guys Langsung aja kita taruh ke dalam box tadi Karena ini adalah stiker kelima ya Atau yang terakhir Dan apakah yang akan terjadi? Wih kita mendapatkan stiker yang berbentuk love Seperti ini guys Yeay Akhirnya lengkap juga nih box stikernya Langsung aja kita bawa untuk yang love ini ya guys Kita balik lagi menuju ke shopping street Atau jalanan belanja yang ini Terus kalian letakin tanda love atau stiker love tadi Ke patung yang ada disini guys Seperti ini Wih kita mendapatkan kartu hitam nih Yeay Finally keakhirnya kita mendapatkan kartu hitam Nah buat kalian yang bingung Cara mendapatkan kartu hitam seperti itu ya Jangan bertanya lagi Atau jangan bingung lagi Buat yang gak tau Sekarang kita mencari kartu yang berwarna orange Yang pertama lokasinya ada di Mansion Housemaker lantai 2 Kalian tinggal buka aja box yang ini Dan kalian geser terus pergi ke box yang ketiga Yang ini ya guys Ambil koper Koper ini berisikan kartu berwarna orange Nah ini dia nih Langsung aja kita ambil ya guys Oke sudah ada dua nih kartunya Ada yang orange dan ada yang hitam Kita lanjut lagi ke lokasi yang keselanjutnya adalah Toko baju jalanan ini Oke kartunya ada disini ya guys Kita lanjut lagi Yang berikutnya ada di toko make up Lebih tempatnya ada di kasir ya guys Sebelah sini di dalam tas itu guys Nah ini ya kita ambil Oke Kita lanjut lagi Ada di toko baju bayi Yang ada disini guys Seperti biasa rata-rata letaknya itu ada di deket kasir ya Oke kita lanjut lagi yuk Lokasi yang selanjutnya ada di toko skateboard anak Ada di bagian sebelah sini Kita ambil Ini untuk kartu yang warna orange Itu banyak banget ya guys Sebenernya kartu yang warna hitam itu ada dua sih Cuman pada update kali ini Atau pada avatar wear kali ini Kartu yang warna hitam cuman ada satu Oke langsung aja kita lanjut Ambil-ambil-ambil Buat kalian yang masih belum tau Boleh ditonton video ini ya guys Disini aku lengkap kasih tau ke kalian lokasi-lokasinya Jadi kalian gak perlu bingung nih Buat mencari kartu-kartunya Nah mungkin kalian juga ada yang bertanya nih Kak fungsi dari kartu ini apa? Nah fungsi dari kartu-kartu ini Bisa kalian jadiin sebagai kartu untuk Membayar belanjaan kalian di sebuah toko ya guys Yang memiliki kasirnya gitu Atau bisa kalian jadiin sebagai alat untuk menemukan rahasia Contohnya pada kartu hitam Itu kartu hitam bisa kalian scan Untuk mendapatkan sebuah item gratis gitu loh guys Atau rahasia gitu ya Jadi menurut aku Kartu-kartu ini pasti kalian harus ambil sih guys Karena ini tuh berguna banget kartunya Dan ini dia untuk lokasi kartu yang terakhir Yeay aku sedang mendapatkan 14 kartu Jujur guys sebenernya kartu-kartu ini ada 16 ya Aku lupa guys 2 lokasinya dimana Jadi kalau kalian tau lokasi mana yang aku kelewatan Kalian juga boleh bantu aku Comment di kolom komentar oke Dan buat kalian yang belum ambil kartu hitam Maupun kartu orange Aku saranin buat kalian ambil oke Karena ini cukup berguna banget Dan mungkin itu aja untuk video kali ini Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai habis Maaf ya guys Akhir-akhir ini aku jarang bikin video panjang Karena aku sakit sama ada sedikit masalah gitu guys di real life Tapi gak apa-apa sih Karena sekarang aku sudah kembali untuk mengkonten lagi ya guys Dan mungkin itu aja untuk video kali ini Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai habis And see you in the next video guys Goodbye Bye